Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos, dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun POS, memang realisasi Januari-Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari-Februari di tahun-tahun biasanya itu Bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari Bansos ke Kemensos di tahun 2024 padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data Rek Sosek yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat. Sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan. Itu sejak tahun 2023 dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bapak Nas, maka Bapak Nas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat Presiden atau rapat internal bersama Presiden Wapres dan beberapa Menteri. Itu yang biasanya dilakukan Bapak. Yang rata situ Ibu masih ingat waktunya kapan? Apa yang 6 November ini Ibu? Yang 6 November, ya betul. Nah, apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.